Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar yang merupakan gabungan dari dua trapezium dan kita diminta untuk memutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab apakah kita dapat mengetahui nilai alpha. Sementara waktu kita hilangkan terlebih dahulu untuk pilihan gandanya, kita perhatikan untuk yang informasi ini. Nah, kita perlu ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita namai di sini adalah A, kemudian di sini B, dan di sini C, berarti berlaku pada segitiga ABC, jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Kemudian kalau kita misalkan di sini sudutnya sebesar Z, berarti bisa kita katakan X ditambah Z ditambah sudut siku-siku yang sebesar 90 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Kalau kita pindahkan semua yang di ruas kiri selain Z ke ruas kanan, berarti tanda yang awalnya positif berubah menjadi bertanda negatif. Kita peroleh Z-nya sama dengan 90 derajat dikurang X. Kemudian kalau kita namai di sini adalah D, berarti ABCD merupakan trapezium, ya mana ini merupakan trapezium siku-siku, sebab di B sudutnya adalah siku-siku. Akibatnya sudut di A di sini yaitu sudut DAB merupakan sudut siku-siku. Kita tuliskan sudut DAB besarnya 90 derajat, yang mana berarti sudut DAB juga bisa kita peroleh dari sudut yang sebesar Z ditambah sudut alfa. Bisa kita tuliskan berarti Z ditambah alfanya sama dengan 90 derajat. Kita pindahkan Z ke ruas kanan, berarti 90 derajat dikurang Z. Oleh karena untuk Z-nya kita ketahui adalah 90 derajat dikurang X, tanda negatifnya bisa kita kalikan satu per satu ke dalam kurung. Maka kita peroleh 90 derajat dikurang 90 derajat ditambah X, berarti alfanya sama dengan X. Jadi kalau yang ke satu, jika nilai X-nya diketahui, karena alfa sama dengan X, berarti alfanya juga bisa kita ketahui. Sehingga untuk pernyataan satu saja ini cukup untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya untuk yang kedua, jika nilai Y-nya yang diketahui, kalau kita perhatikan, pada titik ini kita misalkan saja ini adalah E, kemudian ini adalah F, maka CEF ini merupakan segitiga. Nah, jika kita ingin menentukan nilai alfa, berarti sama saja kita tentukan nilai X-nya. Namun, kalau menggunakan jumlah sudut dalam segitiga pada segitiga CEF, kita belum punya sudut yang di sini besarnya berapa. Berarti jika nilai Y ini belum cukup untuk mendapatkan nilai X, maka kita juga belum dapat menentukan nilai X-nya jika hanya diketahui nilai Y-nya. Berarti pernyataan yang kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang pilihan A, yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaannya, tetapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.